Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, mengungkap bahwa Ketua KPU Hashim Azari membelikan tiket pesawat untuk KET senilai total hingga 100 juta rupiah. Diketahui KET adalah anggota PPLN dan HA Belanda yang menjadi korban asusila Hashim. Tiket pesawat yang dimaksud adalah untuk penerbangan pulang pergi Jakarta Belanda sebanyak tiga kali. Namun dalam difakta persidangan, biaya tiket tersebut diperoleh Hashim dari temannya. Selanjutnya, berkenaan dengan dalil bahwa teradu menyalahgunakan jabatan, WW6, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, terungkap fakta dalam sidang pemeriksaan bahwa benar teradu menggunakan kendaraan dinas milik teradu untuk kepentingan pribadi mengantar dan menjemput pengadu di luar tugas kedinasan pada saat pengadu berada di Jakarta. Bahwa teradu juga terbukti memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta-Singapura dengan total biaya sebesar Rp8.697.500 sebagaimana keterangan pihak terkait Retno Kusumastuti, Fide Bukti PT. 1, dan PT. 2. Selain itu, teradu juga memfasilitasi penginapan di apartemen Okut Suite Kuningan dengan total biaya sebesar Rp48.716.900 sebagaimana keterangan pihak terkait Ahmad, Wildan Sukoya, Fide Bukti PT. 1, PT. 2, dan PT. 3. Bahwa berdasarkan keterangan pengadu dalam sidang pemeriksaan, teradu juga memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta-Belanda sebanyak tiga kali dengan total biaya Rp100.000.000. Hal ini diakui oleh teradu dan menjelaskan bahwa yang membayarkan biaya tiket untuk pengadu adalah temannya. Teradu juga membelikan pengadu layar monitor Asus, Zen Screen, dan seterusnya dianggap dibacakan seharga Rp5.419.000, Fide Bukti PT. 11. Berdasarkan urain fakta tersebut di atas, DKPP menilai, sepanjang dalil terkait penggunaan mobil dinas, teradu terbukti menyalahgunakan jabatan, wewenang, dan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Sedangkan terkait dengan uang yang digunakan teradu untuk memfasilitasi pengadu bukan bersumber dari keuangan negara. Namun demikian, fasilitasi yang diberikan teradu kepada pengadu membuktikan dan meyakinkan DKPP adanya hubungan pribadi yang bersifat khusus antara teradu dengan pengadu, mengingat fasilitasi serupa tidak diberikan teradu kepada penyelenggara pemilu yang lain. Terima kasih sudah menonton!